Intro Segenap hadirin yang kami muliakan Melanjutkan acara berikutnya Yaitu Mauidoh Hasanah Yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh beliau Romo Qiyaji Habibul Huda Dan nantinya pada saat ini akan ada sesi pelantikan roh Islam putera Kepada yang kami ta'udinkan Romo Qiyaji Habibul Huda bin Najib Atas waktu dan tempat kami persilahkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya Alhamdulillahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 Wabarakatuh sedaya ingkang kulah hormati dimateng sedaya para asatid Dewan Guru wanten ingkang kulah hormati dimateng sedaya pengurus dan konca-konto sandri ingkang sangat kumat krisnamu Alhamdulillah irobbil alamin bileh wanan ijalu nikah kita sedaya tasikipun kerasa Allah subhanahu wa ta'ala sakit darat-darat mengayu bakyo hormat rawuh miladipun lahiripun kajang rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam wanan ugi wanan ugi wanan ingkang lukun iko kita sedaya ugi saget mengayu bakyo dateng hari ingkang sangat bersejarah wanan ingkang langan umat islam lan khususipun ingkang langan bodoh santren ingkang meniko hari santri nasional ugi ugi acara ingkang kita ayai wanan ingkang lukun iko naras-naras nuhakan berkah nuhakan manfaat nuhakan pintan-pintan kesainan saking Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin kawan-kawan sandri kecew banget kita dipuntakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala dan terus umatipun kajang rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam priantun ingkang Allah subhanahu wa ta'ala waktun badai nyetakun dunyo sak isi neniki nek kapan boton-boton kajang rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam wala kunjuri sinin dunyo kapeh niki geleng ngora geleng nek kapan pengen bejo dunyo bejo akhirote kudu kumantung lan kantir nyambung datang kanjung rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam laing riki awa'i dwi 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 santri angguni ngelahirake mahaqah datang kanjung rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam iki mesti ni ora podo karo anggoning lahirake mahaqbae menungso menungso lumrah sanese menungso menungso lumrah liyani megawai diwiniki ditakdirlan dikersaaga Allah swahannahu wa ta'ala nyinaunilan melajari apapun sehing minamkani jadi akhlak ikun kanjung rasul lan ugi awa'i dwi ditakdirake Allah swahannahu wa ta'ala yuni nauni syara'i syare'ate kanjung rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi mulut yang dalam melahirake cinta datang kanjung nabi muhammad iki santri karo masyarakat iku kudu bedo jadi santri orang mau cukup wayah mulut mulut ini nikimu nekani maulidan utawa ngadaake perayaan sholawatan orah cukup uniku orah orah cukup belenik mungadaake maulitan nekani pesta perayaan sholawatan iku masyarakat si budu-budu yung lakoni ngono kabeh masyarakat-masyarakat lumrah yung lakoni nginik kabeh malah kadang awa'idu yuniki kala setiap musyallah setiap musyallah setiap masjid di seluruh Indonesia kuah berhormat datang kanjung rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam ngelahirake mahadbah datang kanjung rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam itu samim maos datang maulidipun rasulullah sallallahu alaihi wasallam samair samair ugi ahlak ipun kanjung rasul tapi awa'idu yung lakon tapi awa'idu yung jadi sallallahu alaihi wasallam mesti nih angguni ngelahirake datang kencintaan kulopan yang samim kali kajin rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam niki sa'iso-iso awa'idu yung nimbo-nimbo dadi wong sing bener-bener iso nerehake datang cita-cita agung kanjung rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam lah santri angguning lahirake mahadbah kecintaan datang kanjung rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam paling orang kulopan yang samim ini kudu usaha rakoni sing pertama inggih penikah iddiwaku rasulillahi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam usaha usaha anud nerehaken datang pulopo inggang sambun dikun astag dining kajen rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam lak lak itibat ini kulopan yang samim ditantangkan Allah subhanahu wa ta'ala khusus lak awam munam muni om 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 seneng karu kanjung rasul ditantangkan Allah subhanahu wa ta'ala duktimu apa awam seneng karu rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam dawi Allah subhanahu wa ta'ala kul ingkuntum tuhibbun allaha fattabirun muhammad sampai no karun matku sing dong aku ngaku seneng marika Allah subhanahu wa ta'ala fattabirun muntuk kuduan mutkabir ini ini malik kajir rasul ini nyata awak muka seneng dengan Allah subhanahu wa ta'ala buktimu ini awak muku gelum anud karu apa wae sing di astag karu kajir rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam ini semah bahwa tingkat tinggi untuk melahirkan cinta kita terhadap rasul sallallahu alaihi wasallam awa edwi kudisa mutabah datang apa wae sing di dhpun da'u hake apa wae sing di astag dhpun kajir rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam gusti allah da'u nge yudhi dari ake gusti Allah larangini awa idwi yung nisto ake iki mutabah isi pertama untuk melahirkan cinta terhadap rasul sallallahu alaihi wasallam iqsau sallallahu alaihi ngetah 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 hake moco salawat datang kajir rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam merga apa merga awai dewiku naik kapan moco salawat datang kajir rasul sallallahu alaihi wasallam iki dijanji kali Allah sallallahu wa ta'ala satu salawatan iki siji awai dewiku dibalas oleh Allah sallallahu wa ta'ala sepuluh kebaikan dan dihapus desa kita oleh Allah sallallahu wa ta'ala sepuluh kesalahan dan kita juga ditingkatkan derajat kita dihadapan Allah sallallahu wa ta'ala sepuluh derajat iki hibate hibate solawat hibate hibate solawat jadi disamping kehabus dosa juga mendatangkan pahala dan juga meningkatkan derajat kita dihadapan Allah sallallahu wa ta'ala lajaduke ngibadah solawat dibanding karung ibadah ngibadah liane mergo langsung sambung karung kajir rasul muhammad sallallahu alaih wassalam adar pemendasi langsung dari kajir nabi muhammad sallallahu alaih wassalam kalau solawat itu nisbate awa edhi wisa kurang ajar kurang ajar rikolo lakoni solawat rikolo bikir solawat datang kajir nabi kok ono campur ria'e ono campur oral lillahi ta'alane iki awa edhi ini tetep iso ngunduh pahala iso ngunduh ganjaran saking Allah subhanahu wa ta'ala iki dan ini ibadah ini ibadah liyane itu kadang mung ketok ketok antok di delok sokak kocom motod dohir yoko yang ibadah tapi hati ini orang sambung orang disidak Allah isih diniati kurang ajar kurang ajar liyane anek campur campur niat singkora kanggu Allah iki mungketok ketok antok tapi hakuk katain ingkida Allah subhanahu wa ta'ala kosong mong blong raun no ganjar ganjaran tapi nik sholawat iki ulama nanti ke agen ini kitab bahja tuwasail syarah al-mukad timah al-hadram iki nga wakih ilih sholawat ikus na janur niyati syih urapas kurang apa kita isyih enek ganjaran ne telan isyih enek perkawis kesainan sing api awi di unda syofa Allah subhanahu wa ta'ala iki yang lho para al-awliya ushalihin iki nga wih sholawat memposisikan sholawat dengai alat kan usul warna Allah subhanahu wa ta'ala denek wali-wali sing parek kalau Allah subhanahu wa ta'ala orang di bimbingan mursi tapi sak tutup guni kusti Allah usul datang Allah subhanahu wa ta'ala niki mergoro kendaraan ibadah sholawat datang kanjeng rasul muhammad sallallahu alaihi wassalam isyih nomor lho isyih nomor lho awai dewi dati sandri anggone lahir akik cinta datang kanjeng rasul muhammad sallallahu alaihi wassalam ingih penikah ad-difat amir rasuli sallallahu alaihi wassalam awa adi dati santri kudu menjadi barisan depan untuk membela ajaran rasul sallallahu alaihi wassalam utamanya ini zaman akhir ini okeh banget sing pengen menghancurkan datang ajaran rasul wassalam alaihi wassalam lah menghancurkan ajaran rasul ini ini zaman akhir ini orang kodoh kalau zaman zaman biaya ini zaman biaya dakwai kanjeng rasul muhammad sallallahu alaihi wassalam ini langsung ditantang arep adu arep perang tanding tapi ini kapan zaman akhir ini anggone mungsuh mungsuh islam ini apa menghambat datang dakwai kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam sudah tidak dengan cara yang pulau lagi bukan dengan cara kekerasan bukan dengan cara peperangan tapi saat ini anggone musuh musuh islam ingin menghambat dan menghancurkan dakwai kanjeng nabi ini lewat perang pemikiran lewat perang pemikiran ulama utarikh hentika agi ghaswat al-afqar apa ghaswat al-afqar perang pemikiran perang pemikiran jadi membela kanjeng rasul yang dalam zaman akhir ini sudah disiap model kayak banser jagan jagan kandu keamanan kapan ada sebuah perang kekerasan koyok tempo-tempo biar sampai saat ini digelurakan jadi lagu dijatuhkan oleh salah satu pendiri ulama nah satu ulama saat ini digelurakan jadi lagu hal lalu yang nyanyi dikong dikong taruh darah dikong taruh hanya nyawa kalau orang ulama 10-10 itu yang nyanyi lalu tangan itu ini 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 semangat 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 disiapkan yang seperti ini tapi saat ini ada yang lebih harus kita persiapkan untuk abdifa'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam membela terhadap ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Ghazratul Akhkar perang pemikiran saat ini kitab-kitab yang berbahasa Arab berbahasa Inggris berbahasa Perancis dan berbahasa apapun telah diciptakan oleh mereka orang-orang yang tidak senang terhadap ajaran Islam dengan menyampaikan pemikiran-pemikiran kekufuran menyampaikan pemikiran-pemikiran yang menjauhkan kita dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kemasan seperti ajaran Kanjeng Rasul ini awaih Dewi jadi santri yaku bisa menghalau pemikiran-pemikiran ini dan juga kita hantam dengan tulisan-tulisan seperti mereka ya ya jadi mulaih Dewi disamping ngangkru diulang ngaji temen-temen mempelajari kitab-kitab yang benar-benar muktabar yang benar-benar yang telah ditasih kebenarannya yang sambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'iki awaih Dewi bagaimana juga menyampaikan kebenaran yang kita pelajari ini dengan bentuk penulisan-penulisan dengan bentuk tulisan-tulisan untuk menghalau serangan mereka lewat pemikiran-pemikiran tersebut jadi saat ini santri kudus segek nulis mereka menulis yang membelokkan kita menulis yang menuruskan yang menuruskan mulau Fatul Wahid dibentuk dan dirikan didirikan mahat alih ini adalah bagaimana kamu sebagai santri diajari dan dikelola serta diolah bagaimana kamu bisa menyampaikan pelajaran-pelajaran apa itu telah-telah kitab yang kamu gali ini kamu sampaikan dengan bentuk tulisan-tulisan untuk menghambat dan juga menghalau daripada serangan-serangan pemberikan mereka ini kudus difahami jadi saiki orang perang adu senjata tapi saiki perang pemikiran pirang pemikiran khusbatul afqa mereka pintar menulis mereka pintar menyerang dengan tulisan mereka awedewi kudu pintar menulis nah kapan awedewi orang pintar menulis orang juga memasukkan pemikiran-pemikiran kamu di media sosial maka orang-orang islam yang mengkonsumsi pelajaran-pelajaran yang berbau islam di media sosial engkau akhirnya mereka akan tersesat dengan pemikiran-pelajaran mereka sehingga awedewi akan menyaksikan kehancuran-kehancuran islam di depan mata kita mula ketika pemikiran-pelajaran itu disebularkan diserangkan oleh mereka awedewi kudusang ngelurusno kudusang pak kudusang ngelurusno orang itu kapan api membuka hp ini google ini yang matah tulisannya tapi yang matah tulisannya mau ngangkruk ini website ngangkruk dirismikan berang-berang tahun orang ini orang ini bagaimana kita bisa mengwujudkan adjifat anur rasul muhammad sallallahu alaihi wassalam bagaimana kita sekarang ini melahirkan pembelaan kita terhadap kajir rasul wah mereka menyerang kita bukan lewat senjata tapi mereka menyerang kita lewat apa lewat pemikiran ini ditotok ditotok kali potensi santri bagaimana dia bisa menyampaikan kebenaran ini untuk sama-sama kita mewarnai di dalam media sosial sebagai rangka kita niat agung kita adalah adjifat anur rasul muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sallam wa sallam saiki 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 sengomeloro awedwi wudu pinter-pinter menyampaikan kepada masyarakat kita harus menciptakan juga da'i-da'i yang mampu menyampaikan kebenaran kebenaran akhlak daripada kanjeng Nabi syariat daripada kanjeng Nabi kepada umat Hai itu saya menomersatukan media sosial karena saiki serangan yang paling lalu adalah lewat media sosial dakwah yang tatap muka saiki apa teh kalah haroboh karah karun dia sosial zaman saiki pungsi jihad ini telur Hai mengangkat pengajian misrodogah Hai mengangkatnya ciliwini kiai masyarakat misrodogah tapi mereka akan mengkonsumsi lewat media sosial makanya adrifa'anur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wassalam pertama yang harus kata adalah bagaimana mengimbangi pemikiran-pemikiran yang menyerang Islam ini lewat media sosial yang kedua adalah tablis menyampaikan amanah kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wassalam dengan cara kita berdakwah yang bagaimana dakwah ini bisa diterima oleh masyarakat secara umum Hai ikisi nomor telur Hai saya mau apa tugasnya santri bagaimana kita mewujudkan dan muhabbat kita kepada Kanjeng Nabi ini adalah nasru risalati jinihi sallallahu alaihi wassalam menyampaikan menyebarkan risalah kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam jadi Kanjeng Nabi dihutus nyampe akno tablet datang risalai Allah sallallahu alaihi wassalam agamani kusti Allah la'awaih diwedati santri ini adalah orang-orang yang digadang oleh Allah sallallahu alaihi wassalam tidak harus duriai Kanjeng Kanjeng Nabi Hai ikutu difahami ikutu difahami ikutu difahami ini kewaris harta itu ya ikutu duriai eh eh ya negara ilmu faroitnya itu anak uang mati ninggalnya harta itu saka sopoh singgisong waris itu duriai ini keluarga dekati keluarga yang sedara dengan dengan orang yang telah meninggalkannya ikumong tapi nek kapan risalah nubuwah pewarisi orang kududuriai tapi pewarisi sopoh singgilemnyi nauni dan melajari dateng agamani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam mulau al ulama walusatul anbiya ulama ikipu warisi Kanjeng Kanjeng Nabi la ulama iku urandullah alubiyangkana awajamianggah duria tengkana awanunda tapi semua umatnya Kanjeng Nabi singgilem bahwa nereakten nyinauni melajari dateng agamani Kanjeng Nabi Muhammad iku iso dadi pewarisi Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wassalam ini Kanjeng Nabi Duto sallallahu alaihi wassalam untuk menyebarkan agamani kusutallah menyampaikan dateng umat awa edwi dati warohatul anbiya iku juga ogak bosen-bosen menyampaikan kebenaran ini menyampaikan agama ini kepada masyarakat secara umum kepada manusia di alam dunia ini di tugasnya awa edwi dati santri tak omongi ya nekmung soal watan pesta soal watan ngalur midul niku awa edwi kalah karu wong kampung paham? eh tapi awa edwi dati santri bagaimana mewujudkan kita cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wassalam disamping awa edwi juga mengikuti budaya-budaya yang diwariskan oleh para ulama budaya-budaya yang disampaikan oleh para sepuh awa edwi dati aktifal awa edwi dati pesta solawatan dan lain sebagainya tapi tugas yang berada di pundak kita itu adalah empat yang saya sampaikan tadi empat yang saya sampaikan yang saya sampaikan tadi yang pertama ma'id tiba'ur rasul namur lorok iksaw salah alaihi namur lorok abdifa' anhu sehingga berapa adalah nashruti nashruti niki ini cekap dengan kelatora dan ismukumki apa yang dilakukan ini awa edwi selama setengah tahun ini belajar sarihati Rasulullah sallallahu alaihi wassalam amin 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 dip потерpok gant Rju wanin yang dilakukan penutup masyur Bapak amin bukan masyur wawag ini ingin m'sなら mendapatkan merayu yang lembab mereka mereka Pemurus datur siapa Mereke datang guru musyid Musyofahah tapi ikut Protokol yang kesehatan Seperti apa yang dihubungi Amat pokoknya Ibtiba'un Rasul Wa ibtiba'un Nuwa bin Rasul Muhammad Sallallahu alaihi Pemurus datur siapa Seperti apa Dawi merupi suber Praktek Kejabwira Atau aku anut Kesukup Ini enak apa Enak Pergantian Pergantian Roda kepengurusan Jadi Pas AWD tahun ini Yomurudan ini Melantik Pak Mohamad Budin Mohamad Delfel Ini Mugudan ini Meneh Melantik Baru lagi WSWDW Mengisong Dereke Datang Kesan Ibu Sudah Mugumuk Pergantian Yang sesingkat ini Orang Datik Mabie Tetep Datik Majun Sanren Sing Ito Tersenani Amin Ya Rabbal Amin Lurah Luruh Mugah HB Mugah Mugah Terima kasih. 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 Terima kasih.